Masya Allah, luar biasa, panen guys tuh, panen terong, mantap, sampai sekarung Alhamdulillah tekokom rajin banget tuh lihat Aduh Barang-barangnya semuanya udah pada dipindahin, lemarinya semuanya barang-barang udah dipindah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Dululur CMC, Ceponji Channel Ambil nih, saya udah ada di rumah Paujan Dan kebetulan agenda hari ini Kita akan mencari bambu ya di hutan Ini saya mau barang Paujan, kita mulai progres Pemindahan barang-barang yang ada di dalam rumah Dan cari bambu untuk usuk-usuk kering nanti untuk genteng ya Kita ini direncanain sampai 30 bambu Nah kebetulan di kebun sana tuh di hutan udah ada yang kerja ya Empat orang Pancep, Kang Bonet, sama dua lagi Siapa gak tau entah temennya orang warga sini juga Jadi kita pekerjakan mereka untuk cari bambu ini teman-teman ya Oke Paujan yuk, kita lanjut ya jalan ya Kita menyusulin mereka ya ke kebun bambunya Dan ini bambu ini Alhamdulillah teman-teman ya Bambu ini, ini dari kebun bambunya Pancep teman-teman Dari kebun bambunya Pancep Jadi Pancep juga support Kemarin Kamonji katanya Kalau untuk bambu-bambu bikin reng Cari aja katanya di kebun Di kebun saya banyak Tinggal nanti pekerjakan orang aja Buat ngangkut-ngangkutnya gitu kan Alhamdulillah Pancep Ikut support juga ya Untuk pakai bambunya Nah ini sama Paujan mau ke hutan sana nih Kebun bambunya Enggak tau deh Jauh apa enggak Jauh apa hujan Wah jauh Aduh Yang mau ke air terjun Oh yang mau ke air terjun Di bawah ini Berarti bon bambunya Yang mau ke air terjun itu teman-teman Masya Allah Jauh banget itu Belum Gotong-gotong bambu ya Obeda jalan Mereka nyari bambu itu Ngegotong Lima-lima Empat orang itu Kali 30 bambu bayangin Berapa balikan itu Dua kali balik atau tiga kali balik gitu ya Karena memang jauh banget carinya Oke kita Ikutin perjalanan kali ini yuk Ke kebun bambu Nah ini teman-teman ya Kita ikutin Paujan Daerah mana bambunya Kebunnya itu ya Oh disana Nah itu udah kelihatan tuh Itu kebun bambunya sebelah sana katanya Karena ini Sekitaran sini kebun bambu doang ya Jadi punyanya pancep itu sebelah sana tuh Kita mau kesana teman-teman Jadi Alhamdulillah ya teman-teman ya Mulai pengerjaan hari ini tuh Kita rencana Cari-cari bambu Untuk nanti pembuatan reng-reng Sama usuk Genteng Begitu kan Dan Rumahnya pun Mulai dikosongkan ya Rumahnya Paujan mulai dikosongkan Semua barang-barang udah dipindah-pindah Sebagian Sekarang pun nanti dibantu lagi Kalau selesai Ngangkut-ngangkut bambunya Nanti kita Kotong royong semuanya Ngangkut-ngangkut lemari-lemari Apa yang ada di dalam rumahnya Paujan teman-teman Karena besok Kita akan proses tahap pembongkaran ya Mudah-mudahan besok rame Mudah-mudahan besok banyak warga yang ikut membantu Kotong royong untuk Pembongkaran rumah Paujan Untuk selanjutnya tahap pembangunan Belakan selalu teman-teman ya Semoga Lancar Projek kita Semoga Banyak support Dukungan dari teman-teman Dan para sultan-sultan untuk Bernonasi juga Karena target yang kita Butuhkan itu sekitar 40 juta ya Teman-teman Target sekitar 40 juta Ini yang sempat terkumpul itu Baru sekitar 15 juta teman-teman Ya 15 juta ke 40 juta itu Sekitar 25 jutaan lagi teman-teman Kita butuh uang Untuk sampai selesai Proses pembangunan rumahnya Paujan teman-teman ya Nah itu ya teman-teman ya Di atas Itu Mang Ano katanya Mang Ano lagi ngakut juga tuh Lagi ngakut bambu ya Jadi Mang Ano lagi ngakut bambu Itu berapa bambu Sekitar 4 atau 5 bambu itu dibawa Berarti banyak ya Buatnya Mang Cecep ya Luar biasa Alhamdulillah Mang Cecep nih Berkah selalu Sukses selalu Sehat selalu sekeluarga Amin amin ya dobalah lamin Oh Tekokom ikut juga Oh Tekokom tuh Di depan Ternyata Tekokom Kutus juga guys Kita lihat Tekokom Bawa apa itu Tuh ada Tekokom tuh Masya Allah Jalan ini Tuh Tekokom Wah ikut juga Itu bawa apa itu Bawa Terong Bawa Terong Oh Tekokom habis ke kebun Bisa kebun Ambil Terong Saya kira ke sana ke kebun bambu Bukan Wih panen Terong Di mana kebun Tekokom Oh disini dekat Masya Allah Luar biasa Panen guys tuh Panen Terong Wantap Sampai Sekarung Alhamdulillah Tekokom Rajin banget tuh Lihat Aduh Oke hati-hati Tekokom Mau pulang ya Sudah itu makan ya Nanti Nanti aja Saya mau ke kebun bambu dulu ya Ya hati-hati Tekokom pulangnya Tuh lihat Tekokom Tekokom Kemalasari ya Teman-teman Ini Istrinya Pak Encep Ternyata Panen Terong di kebunnya Masya Allah Luar biasa Wih mantap-mantap Oke teman-teman Kita lanjut ya Perjalanannya Ke kebun bambu Kebetulan tadi Ketemu Tekokom Habis dari kebun katanya Nah ini kita menyusuri Jalan-jalan setapak Daerah Pinggiran pesawahan ya Sama kaki gunung Kasomeli teman-teman Mantap juga nih Oh itu ada yang ngarit juga Ada yang ngerambet tuh Oke guys kita apur-apurkan Aduh Lupa saya gak pake sepatu bot Tadi udah ditawarin apa hujan Pake sepatu bot Saya pake sendal aja nih Ke kebun ya Ke hutan Aduh merih juga Beneran gak ada apa-apa deh Soalnya nanggung nih Udah jauh banget Nah ini kebun-kebunnya nih Kebun bambunya nih Gak usah Gak usah Gak usah Yuk lanjut aja Bismillah aja deh Aduh Yuk Alhamdulillah Teman-teman Ini endah pisannya Seger pisannya Kebun awi Kebun bambu Itu Menyara ragu Mata Bambunya Ini tebam bu Apa sih namanya ya Bambu apa ini namanya Bambu Bambu gombong ya Oh ini yang disebut Awi gombong tuh Teman-teman tuh Awi gombong katanya Memang gede-gede banget nih Bambunya ya Kebun bambu disini tuh Bener-bener luas banget Aduh kita nanjak lagi Ternyata Tentap Nah ini kebun-kebun bambunya Mang encep ini Kebun bambu Mang encep Nah ini ada sungai Tuh Ada sungai kecil juga Ini Air sungai yang dari Pegunungan itu ya Tuh Masya Allah tuh Air sungai yang dari Aterjun ini Tuh Ambruk bambunya tuh Ditebang Kita incip yuk Sana yuk Awas Jangan Deket-deket Nanti pas rubu Bambunya Nah ini bambu-bambu juga ya Potongan-potongannya Kita mulai deket nih Mulai deket Ada Wah Bambu-bambu ini nih Bambu Besar-besar ini Bambu gombong Tuh liat tuh Ini yang dirubuhin tadi ya Mana jalannya Ini Pak Hujan lagi buka jalan Karena memang jalan kita Terhalang ya Terhalang sama Bambu ini yang dirubuhin tadi Nah itu Lagi Penebangan bambu yang itu Yang depan saya ya Itu Mang Cep ada Mang Bonet dan kawan-kawan Tidak ada disini semuanya Kita jalan kesini teman-teman Kita buka jalan dulu nih Pak Hujan lagi Nebang-nebang Oke Sudah kebuka jalan Kita naik Aduh Naik Bismillah Ngeri ya Oke Asya Allah Tuh Pancep ada Halo Mang Cep Halo Pak Halo Aduh Mantap Mantap Gimana nih Masih banyak ya Ya masih Waduh Kalau pembikinan Untuk kering Baru dimulai Oh Kalau untuk kusuk Sudah selesai Sudah selesai Untuk kusuk Kalau ini Bambu Gombong ya Namanya ya Untuk apa ini Kalau bambu gombong Ini untuk apanya Untuk kering Jadi kita Reng tahanan Genteng Oh Reng tahan genteng Jadi kita butuhnya Kayu bambu Gombong Teman-teman Tuget Pancep Mantap ya Ini di hutan-hutan Kita teman-teman Jutan bambu Miliknya Pancep Semuanya Sepon bambu Ini jalan yang Mau kayak terjun ya Karena Kalau kayak terjun Kita kemarin Kesana Kesana ya Kesana lurus Terus naik ke atas Terjun Yang dua lagi Mana Lagi ngangkut Oh lagi ngangkut Mang Bonet Sama Mang Ano ya Tiga orang Oh ngangkut Tiga orang Jadi semuanya Lima orang Oh Oh jadi ini Teman-teman Karena memang Proses pengangkutannya Dari hutan Dan memang Makan waktu Lama Kita harus Butuh tenaga Banyak Jadi Yang ngangkut Itu tiga orang Sedangkan Yang motong-motong Disini Yang nebang bambu Itu dua orang Jadi lima orang Ayo kesana Ayo Sini naik Oke Naik yuk Nah ini teman-teman Ini ada saluran-saluran air Saluran air ini tuh Dari air gunung ya Air gunung Yang dari air terjun Kemarin Jadi memang airnya itu Masih bersih Murni ya Dari sungai Yang air terjun Untuk kebutuhan Ini Kebutuhan rumah-rumah Sekitaran desa Cijotang Sama Kampung Apa Kampung Cijotang Sama Kampung Gaduk Jadi airnya memang Murni dari air gunung Tuh lihat ya Pakai paralon Kesana terus kebawah Murni Ya Jadi gak usah Gak usah bikin pump Gak usah bikin sumur ya Jadi memang Warga disini tuh Airnya melimpah banget Langsung dari gunung Yuk kita naik lagi yuk Mana Gak ada jalan disini Gak ada jalan disini Teman-teman Jadi kita buka jalan nih Kaujan Buka jalan dulu Untuk jalan kita Akses kesana tuh ya Akses ke Mangcep Hutan-hutan Teman-teman Lihat Masya Allah Ngeri banget tuh Pohon-pohon Bambu Pohon bambu Gombong Besar-besar Nah itu Pohon lagi buka jalan Biar kita bisa lewat kesana Disini tinggal sisa Dua orang ya Yang kerja Yang tiga orangnya Ngangkut-ngangkut Ke rumah Pohon Karena yang perjalanan Cukup jauh Dan kayunya pun Apa Bambunya pun Gede-gede banget Ini teman-teman Jadi kita pekerjakan Lima orang Kita pekerjakan Lima orang itu Memang Orang daerah sini tuh Katanya Kalau per hari itu Setengah hari Hitungannya ya Setengah harinya itu Kerja disini tuh Lima puluh ribu Per orang Untuk lima puluh ribu Per orang Untuk sampai Juhur Jam dua belas Nah nanti Kalau misalkan Ada tambahan Jam kerja Misalkan Tambahan jam kerja Sampai Satu jam Dua jam Sampai asar Itu biasanya Nambah lagi Dua puluh ribu Gitu Ya Untuk orang-orang Yang kerja di kampung Ini tuh Jadi Kalau memang Ini pengerjaannya Sampai sore Sampai dengan asar Tujuh puluh ribu Per orangnya Ini teman-teman ya Karena memang Ini Bukan Apa ya Bukan gaji tukang juga Karena memang Per setengah hari Itu lima puluh ribu Biasanya Kalau ada penambahan Jam kerja Nanti Nanti nambah lagi Dua puluh ribu Sampai asar Atau Misalkan Sampai jam satu Atau jam dua Gitu Nah nambah lagi tuh Dua puluh ribu Sampai sore Teman-teman Nah itu Kebetulan Ada yang UAU Mungu-mungu Apanya Nah onet Tanya Oh Mangbonet Apa itu Mangbonet Sama Mangano Tadi habis Manggul Sekarang Mau kesini Lagi tuh Ya teman-teman Kirain lagi Yang berburu Itu Ternyata Bukan Tuh Suara Anjing Suara Apa Jadi Kalau yang Berburu Itu Rame Banget Disini Anjing Pun Pada Ikut Anjing Semuanya Pada Ikut Semuanya Pada Berburu Ini Babi Hutan Disini Banyak Anjing Juga Pada Berburu Babi Hutan Aduh Saya Pakai Sendal Ngeri Licin Hati-hati Nah Ini Bambunya Teman-teman Bambu Gombong Namanya Tuh Lihat Masa Allah Gede-gede Bambunya Ini Punyanya Pacecep Sampai Atas Nyangkut Ngeri 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 Rubuh Ini Tuh Lihat Kok Enggak Enggak Turun Nyangkut Jadi Enggak Bisa Turun Bambunya Nyangkut Itu Padahal Ditebang Bawahnya Aduh Hati-hati Pak Enggak Tahu Kemana Rubuh Ini Takut Rubuh Sini Ada Nuh Mangano Ternyata Mangano Balik lagi Kesini Karena Tadi Habis Ngangkut Ke Rumah Paujan Tadi Di Rumah Paujan Udah Ada Bambu Bambunya Bambu Bambunya Udah Ada Sebagian Ya Karena Memang Dari Pagi Di Angkut Ternyata ya ya apa doaan aduh wah 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 biasa gak ada kalau ini wah terang loh ya ya ini 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 wuh nanti itu yuk jauh nih jadi bambunya lagi diseret ya lagi diseret kebawah tuh karena memang nyangkut gak bisa rubuh jadi ditarik terus dari bawah yuk yuk hahaha hahaha wuih awas Masya Allah aduh teriak nah ini baru sekali rubuh nih kalau kalau tadi mah ini nyangkut kalau ini mah langsung rubuh untung kita keburu pindah ya aduh kalau gak keburu pindah itu tadi saya ngamerah disitu guys hehehe udah ngeri aduh Masya Allah gede-gede banget ini pohon bambunya ih luar biasa jadi disini alamnya itu masih hutan ya masih hutan masih banyak pohon-pohon yang memang bisa dipergunakan untuk bahan bangunan masih asri banget dan kebetulan air terjun kemarin pun masih alami ya terjunnya ya belum ada pihak pariwisata atau orang-orang yang tahu gitu air terjun cibahayu gitu temen-temen oke kita mulai kebawah kebawah ya kita samperin yang disana oke temen-temen nah ini udah mulai kita potong-potong bambunya nah ini ayah Cimang Ano wuuh gusbara kali ngangkut Bang Ano tiga kali tadi tiga kali ngangkut ya buah tiga hari tuh lihat temen-temen baraha baraha empat-empat empat wuuh bawa bambu empat-empat batang ya tiga kali balikan dari hutan sini ke rumah Pak Hujan Masya Allah jauh banget ini temen-temen wah kalau saya udah nggak sanggup udah kayak ini udah kayak kampung mati rumah Pak Sumiran itu dari tengah hutan ngangkut kayu ke kampung yang apa rumah baru Pak Sumiran itu kelaban gede ya dari kampung mati kelaban gede ngangkut kayu dari hutan ya seperti inilah kondisi di hutan memang luar biasa orang-orang pedesan itu memang stamina nya itu jos banget ya halo temen-temen selamat sore oke temen-temen ya setelah tadi temen-temen ikutin perjalanan saya mencari bambu di hutan bareng Pak Ence pambonet dan mamang-mamang lainnya ya tadi itu sekitar ada lima orang Alhamdulillah saya sudah ada di belakang rumah Faujan nah tepatnya itu di depan saya ini rumah Faujan ya temen-temen dan sudah selesai proses pengangkutan bambunya dan ini dia bambu-bambu yang kita angkat tadi ya diangkat tadi dari hutan di sini ada bambu-bambu gombong ya namanya tuh bambu gombong yang besar-besar begini ya kalau bambu-bambu biasa itu yang kecil-kecil gini yang kecil gini bambu biasa ya temen-temen jadi ini tuh rencana bambu ini tuh nanti akan kita buat rang ataupun usuk-usuk untuk genteng ya jadi sebagai pengikat antara genteng dan apa ya penahan-penahan genteng bambu-bambu ini tuh ya jadi kita harus dahulukan dulu ya temen-temen kemungkinan nanti kita akan proses apa namanya di dibelah-belah gitu nanti si bambu-bambu ini akan dibelah sebagian untuk usuk-usuk rang gentengnya itu atap rumahnya Pak Hujan ya temen-temen kebetulan ini sekitar 40 ya ada sekitar 40 batang dan ini dapat dari kebunnya Pak Encep ya suaminya Kak Kokom Komalasari Alhamdulillah suaminya Kak Kokom Pak Encep berkenan untuk ambil bambunya di kebunnya Pak Encep itu silahkan katanya saya ditawarin ya sama Pak Encep mudah-mudahan Pak Encep dan sekeluarga saya selalu berkah selalu dan tetap sukses selalu ya rezekinya semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya kita 40 batang ini sekitar 40 batang dan di depan apa di depan rumah Pak Hujan pun ada lagi ya bambunya oke kita ke bawah ya kita ke bawah lihat bambu yang di depan rumah Pak Hujan juga kita turun ke bawah aduh ini licin temen-temen licin banget ini Masya Allah tuh kita ke bawah turun tapi licin ini banyak air-airnya aduh ngeri ngeri jatuh mudah-mudahan gak apa-apa aduh kaki saya jadi ke bawah-bawah sini nih saya gak mau nginjek yang licin hujannya ini takutnya licin banget aduh aduh Bismillahirrahmanirrahim Bismillah oke Alhamdulillah kita sampai bawah nah ini rumah Pak Hujan ya kita lihat yuk ke dalam kita lihat ke dalam nah ini Pak Hujan ada tuh nah ini bambu sebagian bambu yang diambil juga tadi di hutan sana ya di kebun rumah pancep nah ini kalau ini bambu yang kecil-kecil temen-temen tuh jadi total semua bambu yang dibawa dari hutan itu sekitar ada 40 batang ya sama yang di atas sana gitu temen-temen ya Alhamdulillah kita pekerjakan orang itu tadi 5 orang kita pekerjakan orang 5 orang diupah setengah harinya itu 50.000 temen-temen diupahkan 50.000 per orangnya ya itu karena memang kalau sampai setengah hari selesai itu kita kasih upah 50.000 disini gitu kalau misalkan enggak selesai setengah hari misalkan sampai jam 1 sampai jam 2 atau sampai asar gitu nah itu tetep keada tambahan gitu dikasih 20.000 gitu misalkan selesainya sampai jam 1 nah kita kasih tambahan lagi 20.000 jadi 70.000 misalkan tetep sampai asar selesainya nah tetep kita kasih 20.000 juga jadi 70.000 gitu jadi kalau misalkan sampai asar selesai kita per orangnya itu kita gaji 70.000 dan kebetulan ini selesainya tadi setengah hari jam 12 juhur pun udah selesai semuanya karena memang banyak orang ya sekitar 5 orang kita pekerjakan jadi selesai semuanya sampai setengah hari ya jadi untuk ongkos apa ongkos upah penebangan dan upah pengangkutan kesini itu sekitar 250.000 ya untuk 5 orang ya teman-teman ya kita lihat yuk kondisi rumah yuk Insya Allah ini besok hari Senin jam 7 pagi ya kita akan mulai tahap pembongkaran ya rumah Paujan ini kita akan bongkar besok Senin ya jam 7 pagi kebetulan sudah diinfokan ke warga dan saudara-saudaranya Insya Allah besok rame banyak yang bergotong royong untuk membantu membongkar rumah Paujan ini kebetulan ada Mangcep juga Mangcep tadi ikut bantu juga ya ngangkut-ngangkut bambu ya Mangcep ya Alhamdulillah dan Mangcep ini lagi nunggu saya kita mau ke material rencananya kita mau ke material sama Mangcep dan Pak Cecep untuk beli bahan bangunan ya Pancep ya sehabis asar sekarang sehabis asar kita akan beli bahan bangunan teman-teman nah sebelum itu kita intip yuk keadaan dalam rumahnya Nenek Paujan ini temen-temen yuk kita intip dulu ke dalam nah tuh temen-temen udah mulai kosong ya tuh lemari-lemari ini masih ada ya tapi udah mulai kosong temen-temen barang-barangnya semuanya udah pada dipindahin lemarinya semuanya barang-barang udah dipindah kalau untuk dapur dapur ini masih ada sih ya karena memang gak ada barang-barang penting nah ini lemari pun masih kosong juga udah kosong tuh ya barang-barang di lemari udah kosong dan ini kemarin sempet ada TV juga udah kosong lemari ya temen-temen nah ini sofa sofa juga masih ada karena kebetulan kalau untuk mengeluarkan sofa dan lemari-lelomari ini tuh karena kebetulan temen-temen untuk karena kebetulan temen-temen untuk kita mengeluarkan sofa dan lemari ini tuh kita gak bisa lewat pintu temen-temen karena memang pintunya kecil dan lemarinya besar-besar ya kita gak bisa lewat pintu jadi besok kemungkinan pas ini kita jebol nanti lemari baru bisa dikeluarkan lewat tembok bilik-bilik ini temen-temen ya jadi dikeluarkannya nanti lewat bilik ini pas udah dibongkar ya temen-temen pintunya kecil banget gak bisa keluar ini lemari ya sama sofa juga gak bisa keluar nah ini untuk kamar-kamar kita intip udah kosong kan tuh kemarin sempet banyak barang-barang disini ini seperti kamarnya ini ya kamarnya Pak Hujan ini tuh kamar Pak Hujan banyak barang-barang disini sekarang udah pada kosong nampak kosong udah pada dipindah semua ini semua itu dipindah di rumah anaknya di rumah anaknya nenek Pak Hujan yang satu lagi di pinggir rumah sini nah ini juga udah kosong kebetulan gelap juga ya temen-temen ada kursi satu aja disini semuanya udah nampak kosong ya dan satu lagi kamar kita intip disini nah kalau kamar disini masih ada masih ada kasur masih ada bantal ya karena memang untuk semalam ini keluarga Pak Hujan itu nenek dan adeknya masih tinggal disini masih tidur disini ya karena untuk kasur ini masih ada jadinya ya jadi udah mulai kosong temen-temen ya barang-barang semuanya udah mulai kosong untuk besok kita tahap pembongkaran ya temen-temen bantu doa restunya ya temen-temen dan supportnya juga agar besok membongkaran berjalan sukses dan lancar dan juga temen-temen bantu juga untuk support donasinya supaya nanti kedepannya itu misi saya suksesnya di Tasik Malaya ini untuk semakin berkembangnya channel saya dan semakin bermanfaat untuk orang banyak temen-temen ya oh iya temen-temen ini Alhamdulillah donasi udah terkumpul 15 juta kita itu butuh dana sekitar 25 juta lagi temen-temen 25 juta lagi untuk tahap target awal ya kita butuhkan itu 40 juta temen-temen kita butuh 40 juta untuk membangun rumahnya Pak Hujan dan pembuatan TVT di belakang TVT di belakang itu seperti dam ya dam untuk tanah supaya nggak longsor di belakang rumah dan untuk pembuatan MCK temen-temen MCK di pinggir nanti kita buatkan MCK itu di pinggir nggak di dalam rumah karena memang saudara dan tetangga-tetangganya sekitaran sini itu semuanya pada mandi dan BAB nya ke musjid sana jauh jadi nanti kita buatkan MCK di pinggir supaya warga di sini pun bisa ikut menikmati MCK nya gitu barang-barang temen-temen ya Alhamdulillah semoga kedepannya donasi terus bertambah semoga kedepannya terkumpul 25 juta lagi untuk sampai dengan tahap pembangunan selesai temen-temen bantu doa support semuanya terima kasih banyak yang sudah dukung yang sudah di support di channel semoga semuanya saya selalu lancar selalu rezekinya panjang umur dan rezekinya dilipat gandakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah terima kasih banyak semua temen-temen oke ya temen-temen sekian dulu vlog saya hari ini semoga vlog saya bermanfaat dan terus menebar kebaikan untuk membantu orang-orang sekitar kita dan temen-temen jangan lupa ya untuk temen-temen yang baru tahu channel saya jangan lupa subscribe like komen dan share share juga ya temen-temen dan jangan lupa untuk tidak men-skip-skip iklan di video-video saya ya temen-temen jangan skip-skip iklannya tonton terus sampai selesai temen-temen videonya pun ya terima kasih banyak karena itu pun bentuk support kalian terhadap channel saya agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak oke temen-temen ya salam sehat selalu semoga kalian selalu sehat dan panjang umur terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam CMC terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih